Dan di belakang sana adalah Gunung Rinjani Mantap Kita tiba di Pandang Lombok Mau naik Camry Ini dengan Pak Aan Sahabat dari Lombok Kita mau naik Damry Ke arah Mataram Langsung keluar kita menuju Menuju Damry Nipul Damry Di Pasti pintu keluar sebelah kanan Jadi disini ada dua armada ini Yang ini ke arah Selong Kemudian nanti hopper ke Sembalun Yang ini ke arah Mataram Jadi awalnya sih mau ke Mataram dulu Cuman katanya ke Selong aja Ada Ada kendaraan lanjutan ke Sembalun Ya kalau dilihat unitnya ini cukup baru sih kayaknya Nyaman sih harusnya Nah nanti kita lihat yang ke Ke mana Ke Sembalun itu apa Faktis juga kayak ini Atau enggak Setelah menunggu satu jam Mobil berangkat menuju ke Selong Estimasi lama perjalanan Dari Bandara ke Selong adalah satu jam Oke Sampai jumpa lagi Dadah Sudah lapar Kita makan dulu Ini namanya apa ini pak Pancor Oh Pancor ya sini ya Kita turun di terminal Pancor Jadwalnya disini Jam 12 baru ada Baru ada Bus Damry yang ke Sembalun pak ya Jadi kita makan-makan dulu Ini ada warung Ini ada warung Ya kira seperti inilah situasi Dari Bandara kesini satu jam Kemudian kesini kita menunggu sampai ke 12 Baru nanti kita lanjut ke Sembalun Oke Akhirnya kita berangkat kita bareng sama adek-adek mau camping di peropo siapa kayaknya Perjalanan melewati kebun raya dengan pemandangan di kiri kanan jalan, reketasi dan pepohonan yang rapat. Di 15 minit terakhir, view terbuka dan kita bisa melihat pegunungan yang berada di sepitar Lidani dan Sembalut. Setelah sampai di Sembalut, saya mencari kawan-kawan dari Malang Ultralight yang rencananya akan kita bersama di keesokan harinya. Berarti dari lembar berapa jam ke sini? Di Sembalut, terdapat basecamp dengan harga Rp50.000-Rp70.000. Dan ada juga penginapan dengan tarif Rp350.000. Di hari pertama, saya memilih menginap di penginapan yang lokasinya jauh dari jalan raya sehingga suasananya lebih tenang. Untuk detail akomodasi dan transportasi bisa di cek di deskripsi ya guys. Saya akan bermalam di sini. Dan di belakang sana adalah tujuan kita besok, Gunung Rinjani. Oke, kita istirahat. Besok kita gas ke sana. Jadi sebelum start ke Rinjani, kita diperiksa dulu ini jumlah plastiknya berapa. Terus kita check-in. Jadi tetap nanti kita harus packing ulang barang-barang kita. Gak usah rapi-rapi dari basecamp. Periksa dulu baru kita packing rapi habis ini. Oke, akhirnya setelah kita regis-regis. Ini jam berapa ini? Jam 8.15. Kita gas ke start pendagian. Ke batas. Batas hutan ya? Ini sama mas dari Belitar ya? Dari Makassar. Oh, Makassar. Campur-campur. Makassar, Lumajang. Nah, ini ditemani pembesar dari Malang Ultralight. Malang Ultralight. Bos, bosnya sudah siap, sudah siap bos. Siap, siap. Siap, siap. Perjalanan berangkat. Masuk Youtube. Masuk Youtube. Itu Rinjani. Kita mau ke sana. Let's go guys. Janik, I'm coming. Jalannya mulai. Jalan tanah ini bergebu. Harus bawa masker siap. Oh, oh, oh. Teril. Off track, off track. Jalan tanah ini seril. Oke, setelah berjalan selama 20 menit dari base camp, kita sampai di tempat start pendagian kita ini. Bukit Telu. Bukit Telu. Bukit Telu. Bukit Telu. Bukit Telu. Di sini banyak sapi. Itu sapinya. Jadi, banyak kotorannya juga ini di bawah. Hati-hati kalau di sini nginjak ranjau. Kita siap-siap dulu. Turunin barang. Terus langsung gas. Kita mulai jalan dari Bukit Telu namanya tadi. Tempat pemberhentiannya. Kita jalan santai dulu. Cari tempat lapang. Dan berdoa dulu. Stretching dan berdoa. Stretching dan berdoa dulu lah. Biar perjalanan lancar. Amin. Malang Ultralax. Saya mau buat tugas-tugas. Tugas. Saya mau buat tugas-tugas. Tugas. selamat menikmati turun naik dan panas wajahnya lumayan menyengat disarankan memakai yang tertutup biar gak gosong dan pulang tetap ganteng itu rinjaninya selamat menikmati kita ini kelompok nomor 2 sepertinya ya rombongan nomor 2 ada rombongan pendaki lain di depan dan juga porter porternya cepet banget bro di depan udah kayak lari mereka itu ini bapak-bapak porter info dari teman di depan sekarang kita sudah sampai di pos 1 akhirnya 1 pos pos 1 berjumpa 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 Oke, total perjalanan Dari start tadi kita turun Dari pickup di Bukit Telu Kesini 51 menit Dengan jarak 2,5 kg Istirahat dulu Teman-teman, istirahat Nanti kita Lanjut mungkin 10 menit lagi Pos 1 Oke, kita sudah selesai istirahatnya Lanjut lagi jalan Pos 2 Disana, oh disana Gak kelihatan di kamera Tapi kelihatan kalau pakai mata ini Lanjut lagi Yuk Kita bareng mampak porter Baranggarin ular Baranggarin ular kekuatannya Itu pos 2 Yang ada shelter yang putih itu Itu adalah pos 2 Menuju pos 2 Masih banyak sapi di belakang Masih ada sapi ini ya Sampai pos 2 Mungkin pos 3 sudah tidak ada Nah, nanti kita lihat Apakah masih ada sapi di pos 3 Ini kita masih menuju pos 2 Sebentar lagi pos 2 Satu jembatan lagi Kita sampai di Pos 2 Di sana, di atas Tidak rata Sumber air Water station Di sini Terus ke misumbuk Pas 2 Disene ada mata air Di bawah sana отang Pas 2 Masudua Masih banyak Masudua Pendung Lumayanlah Terlalu Menguras Keringat Luar banyak Adem Masudua Ya A Ada Sampai Ya Ternyata Di pos 2 itu sudah Ramai sekali ya Kayaknya ini yang dari kandang sapi campur ini udah, sama porter-porter yang duluan tadi pagi ini, full, full orang, ada suara gemericik gorengan, gemericik, bersama orang-orang kuat kita start duluan ini, jalan dari pos 2 menuju pos 3. Itu tanjakannya sudah terlihat, terlihat zigzag, tapi di kamera nggak terlihat sih, baru terlihat di mata. Lanjut lagi, gas! Sudah jalan sekitar 20 menit lah ya, dari pos 2. Ini jalannya berubah jadi full batu, full batu. Cuacanya kabut sekarang, jadi dingin-dingin. Kabutnya udah lebih tebal dari yang tadi. Lumayan, kita bisa pelan-pelan kalau lagi mendung gini, karena nggak panas. Ini menuju pos 3, kita menemukan spot foto kayak ada semacam jurang apa sungai ini? Sungai kering nggak ya? Sungai kering nggak ya? Sungai lah, sungai musiman. Sungai musiman. Kata bos Anton sungai musiman ini, apa menurut Anda ini, bos? Mengalir kalau musim hujan mungkin ya. Mungkin ya. Tapi kayaknya kayak bekas lava gitu ya? Coba. Kering ya? Kayak di Sulawesi ini. Setelah sungai kering, jalannya mengecil ini. Makin kecil. Tenaga mengecil juga. Iya, tenaga mengecil juga ini. Setelah melintasi sungai kering. Menuju pos 3 itu ada pos bayangan. Di sana juga ada warung yang menyediakan jajanan dan minuman. Kita nggak istirahat, kita langsung ya. Akhirnya pos 3 sudah terlihat. Kita mau istirahat makan siang, plannya di pos 3. Kemudian lanjut lagi. Mungkin kita butuh waktu setengah jam lah kali di sini. Nggak lama lah. Sambil menunggu teman-teman di belakang. Pertama kita. Nggak buka banyak sini. Masih, kurang. Hari, Pak. Hari. Sinovo. Kartal lembar.. Lembar Sinovo ya? Bersambung Setelah istirahat makan siang Setelah istirahat makan siang jam 12 Kita lanjut lagi Ke puncak Oh sempat ya Ke pelawangan Lawangan dulu kita nanti camp disana Estimasi 2 jam perjalanan Kalau porter Kalau kita ya Paling 3 jam Wah Sepertinya kita akan sampai di Was 4 Habutnya turun guys Cemara siu Bersambung Bersambung selamat menikmati kita melewati pos 4 dan akan menuju tanjakan penyesalan yang terkenal itu katanya sih ada 7 tanjakan penyesalan kan ya bener ya jeneng ya iya tanjakan penyesalan kurang 200 meter vertikal sekitar 200 meter vertikal kita akan sampai di pelawangan anjak terus guys tengah poki kabut sepertinya ini daerah yang pernah longsor ada tangga disini tangganya naik tangga bismillah setelah melewati tangga berarti pelawangan sudah dekat ini sudah 2500an elevasi nafas ngap disini jalannya berdebu ya ditanyakan penyesalan ke atas itu jadi enaknya pakai buff biar gak masuk ke hidung akhirnya kita sampai di pelawangan dengan keadaan kabut saudara-saudara kabut 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 oh malaysian flag kabut kabut sekarang enaknya nggak kelihatan oke, kita cari camp karena kita mau dekat dengan summit kita jalan terus menuju pelawangan 3 kalau di pelawangan 1 itu sinyalnya kuat banget di pelawangan 3 itu masih ada apa enggak pelawangan 2 matanya sih sudah penuh sih banyak otay setelah dari pelawangan 2 ini ada danau arah danau ini tunjuk ke danau ini nggak kelihatan nih kuil kabut pelawangan 3 ini harusnya oh enaknya selamat menikmati oke, tempat game kita spesial ini sudah berdiri tempat tidur juga sudah siap serimut dan bantal dan di belakang sana adalah gunung Rinjani mantap tionya bagus camsetnya sekarang anak masih ketutup kabut terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati